Salah satu saksi yang dihadirkan dalam sidang kasus suap terhadap Fuad Amin mengaku telah menyuap mantan Bupati Bangkalan itu senilai 15,05 miliar rupiah. Penyuapan berlangsung dari tahun 2009 hingga 2014. Persidangan kasus korupsi perjanjian konsorsium penyaluran gas alam yang melibatkan mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron digelar dengan menghadirkan enam saksi yang berasal dari PT Media Karya Sentosa. Salah satu saksi kunci yang dihadirkan adalah Direktur PT Media Karya Sentosa Antonius Bangkalan Miko. Antonius merupakan tersangka pemberi suap kepada Fuad Amin. Dalam kesaksiannya Antonius mengakui telah memberikan sejumlah uang sejak Juni 2009 hingga Desember 2014 dengan total mencapai 15,5 miliar rupiah. Jumlah itu berbeda dari dakwaan jaksa penutup umum yang menyebutkan total suap yang diterima Fuad Amin sebesar 18,05 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!